Kami akan menyajikan berita-berita aktual dan update video hari. Hari pertama menjalankan tugas sebagai Kapolres Ngadai yang baru, AKBP Rio Cahyo Widi SIK MIK, memulai langkah pelayanan dengan melakukan repites di Rumah Sakit Umum Bajawa guna memastikan kesehatannya pasca perjalanan dari tempat tugas sebelumnya Kota Kupang Nusa Tenggara Timur yang berstatus zona merah menuju Kabupaten Ngada Pulau Flores berstatus zona hijau COVID-19 coronavirus. Kehadiran Kapolres Ngadai yang baru di Rumah Sakit Umum Bajawa Kabupaten Ngada Pulau Flores disambut oleh Direktur Rumah Sakit Umum Bajawa Dr. Mercy Betu bersama jajaran dan langsung melakukan repites dengan pemberitahuan hasil dalam 30 menit pasca repites menyatakan hasil tidak reaktif atau negatif. Laporan Pers Warisan Budaya Nusantara Aurelius Do COVID-19 ini tidak peduli dengan apapun jabatannya, apapun pangkatnya atau kedudukannya COVID-19 ini bisa menjangkiti siapa saja termasuk juga dengan saya walaupun saya disini sebagai Kapolres, saya juga termasuk orang baru. Saya bergeser dinas dari Polda ya di kota Kupang menuju ke kita ini Ngada di Bajawa. Di Ngada ini masih syukur kita masih dalam posisi yang baik dan saya sendiri juga sangat menghargai itu dan mengharapkan posisi kita masih bisa terus dipertahankan sampai dengan berakhirnya COVID-19 ini. Sebagai aparat yang baik saya melaksanakan protokol, jadi sebelum memasuki Polres atau bertemu dengan para personel saya, anggota-anggota saya di Polres ini, saya melaksanakan rapid test tadi ya dengan bekerja sama dengan RSUD di Bajawa dan Alhamdulillah tidak kurang dari setengah jam hasilnya sudah keluar dan saya non-reaktif. Setelah diketahui hasilnya non-reaktif baru saya berani menemui anggota-anggota saya di Polres dan langsung melaksanakan tugas. Ya kebetulan memang tugasnya cukup padat, jadi mungkin harus cepat dilaksanakan sehingga bisa berjalan dengan baik. Namun tidak lupa protokol untuk melaksanakan rapid test itu wajib dilaksanakan bagi siapapun, mungkin demikian. Keluarisan Budaya Nusantara Jakarta Selatan Naungan Perusahaan PT Kraton Kesepuan Cirewon Pendiri Sultan Sepu ke-14 Praarif Nata Diningrat SD Mimpin Umum Redaksi Neni Triyakna Rosa restore selamat menikmati